Hana Hanifah berkomentar saat melihat selegram Fuji Utami berada di kota Samarinda jadi rebutan pengunjung. Hana Hanifah merasa takjub dengan kelas artis Fuji Utami saat ini. Kehadiran Fuji Utami di kota Samarinda saat memprestasikan produk Miranda disambut dengan semarak oleh warganet. Ucap Hana Hanifah sukses selalu saat berkomentar selain itu yang seperti kita ketahui perilaku selegram Fuji Anti Utami membuat netizen geram. Anak Haji Faisal itu bertingkah jude saat diwawancarai awak media. Dalam unggahan yang dibagikan akun Instagram lambe underscore underscore danu terlihat Fuji bersikap ogah-ogahan saat diberikan beberapa pertanyaan. Fuji yang terlihat mengenakan baju tertutup merasa dirinya tak pantas untuk diwawancara lantaran bukan seorang artis. Enggak, enggak ada. Kalau tanya syuting itu jangan ke aku. Aku bukan artis. Jangan wawancara aku, enggak ada yang penting di hidup aku MAH, kata Fuji dikutip Rabu, 8 Mei 2024. Tidak berhenti di situ, saat ditanya soal kegiatannya, lagi-lagi Fuji mengeluarkan pernyataan yang tak kalah tenggilnya. Enggak punya kegiatan. Sukanya nyantai. Malas-malasan, tiktokan, jawab Fuji. Terakhir Fuji mengungkap jika dirinya tak ingin banyak berkomentar, gak mau ah jawab sesuatu nanti aneh-aneh lagi, pungkasnya. Potongan video ini langsung mendapat reaksi sinis netizen. Banyak yang menyayangkan sikap Fuji. Deha jutek amat emba, bagus masih disapa, kata netizen. Ramah dikit apa salahnya, kata lainnya. Namun, di sisi lain tak sedikit netizen yang masih memberikan pembelaan kepada Fuji. Salah lagi dia, ramah dikatain sok artis. Hobi banget nyari-nyari kesalahan orang, bela netizen. Jutek salah, lembut dikira sok ngartis. Salah mulu, bela lainnya, selain itu mantan menir Fuji, Batara, tak banyak bicara usai menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Barat. Batara diperiksa dengan status sebagai saksi atas laporan Fuji soal dugaan penggelapan miliaran rupiah. Batara didampingi kuasa hukumnya. Muhammad Rizky Firdaus menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Barat kemarin, sekitar 5 jam. Ada sekitar 20 pertanyaan dari penyidik kepada Batara terkait laporan yang dibuat Fuji pada 7 September 2023. Tak banyak bicara, Batara lebih menyerahkan kepada kuasa hukumnya untuk menjawab pertanyaan. Namun, dia membantah soal tudingan tidak ada itikat baik darinya untuk menyelesaikan masalah dengan Fuji. Intinya selama ini berita beredar itu tidak benar sama sekali. Dari awal pun saya sangat amat punya itikat baik untuk menyelesaikan masalah ini, ucap Batara di Polres Jakarta Barat. Selasa, 7 Mei 2024, malam. Kuasa hukum Batara mengatakan kliennya juga sudah coba berkomunikasi langsung dengan selebgram yang memiliki 16 juta follower itu. Saya bantu jawab poinnya gini, gak ada kabar, katanya susah dihubungi, tidak ada demikian. Disomasi dengan pengacara, ex-pengacara sebelumnya membalas. Ada upaya chat, gak ada respons. Saya bisa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.